Saya seorang mu'alab, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji Tapi suami tak pernah sholat Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasian kali ibu ini Ditinggalkannya umatnya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya Untuk mengikut kau, wahai laki-laki Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri Kan kasihan kita itu Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian, wahai laki-laki Kalau kalian sampai merobah akidah anak orang sudah bagus Tapi kalian mesti menjadi imam Mungkin belum pandai belajar, belajar mengaji Datangi guru mengaji Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alab, saya mau belajar mengaji Ustaz Tapi saya belum paham Bisa Ustaz ajari saya empat mata, jangan tahu orang yang lain malu saya Kata Ustaz, jangan kan empat mata, tiga pun bisa baca Laki-laki, perempuan Siapa kepala rumah tangga, laki-laki apa perempuan Laki-laki, siap jadi laki-laki Banyak yang tak siap laki-laki ni Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai Kau laki-laki apa perempuan Eh ke sebenarnya perempuan Terjebak di tubuh laki-laki Dimana alamat kau? Jalan nibung Sedara yang dimuliakan Allah Dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi Masih ada juga lagi? Belum hijrah, belum tawad juga orang tu lagi Sedara yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu maka Jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya Ibu, 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 ibu punya lima hak terhadap laki-laki ni Udah tau hak ibu terhadap mereka ni? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan Ibu udah makan? Belum? Datang jam 9, walking tempat Sekarang sudah jam 3 kurang 15 Cuma mana mau makan? Dua, pakaian Alhamdulillah pakaian sudah Dari ujung ke ujung pakaian Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit Tiga, tempat tinggal Tempat tinggal harus yang layak Tapi jangan keren, paksakan suami untuk Abang, ketanggal kita rumahnya dua-dua tingkat Aku mau tiga Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam-macam Apa dek? Kau minta gelang? Kau minta rumah? Mati Empat Pendidikan Aslinya suami-suami laki-laki Kalian yang mendidik istri kalian Panggil istri kalian Baca Quran Panggil istri kalian Ajarkan sholat Panggil istri kalian Kalian nasih hati Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka Maka suruh mereka pengajian ke Masjid Petisah Betul? Datang Ustaz Munzir Situ Morang Mengaji dek Datang Ustaz Dari Sulaiman Mengaji dek Datang lagi Ustaz Yahya Waloni Mengaji dek Datang lagi Ustaz Uai Ustaz Adi Hidayat Mengaji Ini mengaji Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja Lima Perhatian Makan Sudah Pakaian Sudah Pendidikan Sudah Tempat tinggal Sudah Perhatian Perempuan itu perlu diperhatikan Perempuan itu perlu dipuji-puji Perempuan itu perlu dimuliakan Perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut Betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji Apa kata Nabi? Ya Humairah Wahai engkau Aisyah Yang kulitnya putih ke merah-merahan Ustaz Boleh saya panggil bini saya Wahai engkau yang berkulit putih? Boleh Tapi dia tak putih Tak apa-apa Tak apa-apa Menyenangkan hati dia Mudah-mudahan diminumnya jus bengkong 2-3 hari ini Yang terlalu jujur Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya Ya hajar aswat Terima kasih